Oke teman-teman selamat datang kembali di channel Dimas Anetok Oke kemarin kita sudah mereview Kijang model Alto Punyanya Mas Henry dari KKC Ipati Terima kasih Mas Henry untuk waktunya sudah diperkenalkan untuk mereview mobilnya Oke pada kesempatan kali ini saya juga akan mereview mobil Kijang Modelnya juga Alto teman-teman Punya teman saya satu klub dengan saya di KKC Ipati Untuk tahunya sama Punyanya Mas Henry 97 Buatnya ini juga 97 Cuman untuk tipenya mungkin tidak berbeda teman-teman Ini tipenya SGX atau enggak LGX Saya kurang tahu teman-teman Nama teman saya ini adalah Mas Selingga Dia satu klub dengan saya di KKC Ipati Dia juga masih baru sih digabung di KKC Ipati Cuman mobilnya sudah berubah dulu sebelum dan sesudah masuk TKC Ipati Dia sudah berubah teman-teman mobilnya Dulu mobilnya tuh masih standar gitu Sekarang sudah jadi style Alto Katanya katanya Mas Selingga sih ini modelnya mirip-mirip American style teman-teman Mau tahu customer viewnya simak terus ya Tetap di Dimas Anipo Kita sudah sampai di tempat reviewnya Pada review kali ini sedikit berbeda teman-teman Saya langsung menuju ke rumah Ownernya Oke langsung kita lihat mobilnya Ya ini dia yang punya Ownernya Mas Selingga Apa kabar Mas Selingga Terima kasih telah menonton! Oke Mas Selingga bisa kita mulai ya? Bilang iya dong Mas? Ya! Oke sip! Jadi ini gini Mas Selingga Konsep review saya Nanti saya akan menanyai Mas Selingga Beberapa hal mengenai mobil ini Dari tipenya Sejarahnya Semuanya Saya tanya Kita ngobrol santai saja ya Mas Selingga Siap! Oke! Dari bodi Ini apakah asli Tahun berapa? Dan juga sedikit sejarah tentang mobil ini Silahkan Mas Selingga Bisa diceritakan? Sedikit jelaskan Untuk Ini Hijang LGX Tahun 98 Hijang LGX Tahun 98 ya Mas? Oke Mas Yori Catnya Juga Mas Yori Bisa dilihat Disini Oh iya teman-teman Retak-retak Iya Jadi ini Mas Yori ya Mas Selingga Bodi tahun 98 ya Mas Selingga Dan jenisnya Kijang LGX ya LGX Diesel Oh diesel teman-teman Iya Mungkin saya cerita sedikit Sejarah Oh iya silahkan Bisa mendapatkan mobil ini Ini dari 4 tahun yang lalu Si pemilik pertama Ini dari tangannya pertama Set pemilik pertama Sudah Bosan Dengan mobil ini Tapi Dia memang orangnya Sangat terawat Sangat terawat Dalam hal mesin Plus kaki-kaki Hanya itu Kalau mobil ini Jujur Dia taruh di luar Tidak digarasi Oh dulu jadi Tidak punya garasi Mas ya Tidak ada garasi Jadi Ya inilah Bodi jennya Seperti ini Tapi kalau masalah mesin Dan kaki-kaki Masih oke ya Mas Oke Number one Oh number one katanya teman-teman Untuk facelift nih Mas Saya mau tanya Apakah ada Keinginan untuk merubah Faceliftnya mobil ini Atau tetap stay original Mas tingga Tetap stay original Tetap stay original Kenapa Oke kenapa Karena Tahun 98 Adalah tahun Dimana Saya mengagumi Keaslian dari LDX diesel ini Oh jadi Seperti itu teman-teman Mas tingga tetap Mempertahankan Stay original Bodi ini Karena Bangga Mas tingga ya Iya dong Oke Oke lanjut ya Mas tingga Untuk Eksterior nih Mas Untuk eksterior Bodinya ini Sudah dikasih Aksesoris apa aja Mas Bisa tolong sedikit Ini dijelaskan Monggo Oke mulai dari depan ya Oke Untuk variasi Eksterior Antenanya ini Antenanya Mas ya Variasi aja Buat menambah Tekan Stylis Oke Stylis teman-teman Kemudian Disini ada Sepion Kalau gak salah Ini bawaan dari Vitara Oh Grand Vitara Grand Vitara Ini bisa manual Gini Mas ya Kayak Kudanil Kayak kudanil Teman-teman Tubuh besar Kuping kecil Pengen tiga tiga gak Mas Ini Mas Enggak Enggak pengen Lebih oke Pakai ini Terus Ini Oke Sandpender Bawaan BMW Tapi Imitasi Imitasi Iya Oh Oh iya teman-teman Kelihatan Lebih pudar Kenapa gak Ganti yang asli aja Mas Yang asli Mahal Mahal teman-teman Katanya Sandpender mahal Waduh Style Alto kok takut mahal Teman-teman Lanjut Tom Lanjut Mas Oke lanjut ke atas Ada roof rack Oh iya Roof rack Untuk Brand serep sama Kotak Box itu Box Buat Isi-isi kunci Dan lain-lain Ini roof racknya Kalau boleh Tanya nih Mas Harganya berapa Atau buatnya Dimana Mas Mas Tingga Roof rack Dulu Buatnya Di Teman Bengkel Kacangan Oh Kalau untuk harga Dulu masih promo sih Berapa nih Mas Tingga Kisaran 1 juta Kisaran 1 juta Teman-teman Lanjut Mas Tingga Apalagi yang diganti Ini Dari exterior Saya pasang Side marker Biar ada kesan Stylisnya juga Ini selain Variasi ini juga Pengaman ya Mas Tingga Buat Penanda Kalau Di samping Terakhir Saya kasih Towing Oh Towing teman-teman Ini bukan Towing pasangan Tapi juga berfungsi Buat Fungsinya Buat narik Buat Apa aja Yang penting berfungsi Oh iya No variasi Sekarang kita bahas yang Bawah Mas Tingga ya Pada bagian kaki-kaki nih Mas Untuk kaki-kaki yang depan dulu nih Bisa diselaskan Pakainya Shockbreaker apa Atau gimana Silahkan Kok bisa Tinggi seperti ini Oke Untuk kaki-kaki Bagian depan Khususnya Shockbreaker Saya ganti Shockbreaker Bilstein Oh Bilstein Mas Pakainya Bilstein teman-teman Pakainya Bilstein Karena kalau Pakai Masih pakai standar Pertama Mobil Gak stabil Terlalu Empuk Oh gitu Jadi jalannya tidak enak Terus Bilstein nya Ini membantu Apa ya Dalam Suspensi lah Lebih keras Lebih keras Tapi enak Untuk Model-model yang Alto Kayak gini Alto Kemudian Saya naikkan Body lift 6 cm Oh naik 6 cm ya Mas Kenapa 6 cm Saya gak pengen tinggi-tinggi Tapi saya hanya cari Pantos nya aja Oh gitu Pantos dan tidak Terlalu tinggi gitu Tidak bermasalah untuk Ban Alto belok gitu ya Tidak ada stroke Dan lain-lain Gitu Untuk yang belakang Sama Yang depan Satu paket Saya pakai Shockbreaker Bilstein Bilstein juga ya Mas Depan belakang ya Depan belakang Membuat mobil Lebih Enak Kalau mau Dicoba Oh iya Nanti saya Nyoba ya Mas Lingga Boleh ya Oke Jadi yang belakang Sama teman-teman Paketnya Bistin Oh ini juga Dirubah ya Mas Lingga Nanti-nanti juga Dirubah Ini berapa cm Mas Lingga Kurang lebih Kurang lebih Berapa ini 10 Iya 10 cm-an ini Kita pindah ke Bagian velg nih Mas Lingga Mas Lingga ini Paketnya velg apa Bisa dijelaskan Ring belapa Sekalian dijelaskan Untuk bannya Mas Tingga Dan ukuran Dan juga jenisnya Oke Untuk velg Saya pakai Velg Daytona Oh merknya Daytona Teman-teman Daytona Ring 15 Ring 15 Lebar 7,5 Lebar 7,5 Oke Untuk bannya Mas Tingga Terus Untuk bannya Saya pakai GT Radial Zavero MT Yang Bantahu lah Oh istilahnya Bantahu ya Mas Ukuran Ukurannya 2,3,5 7,5 2,3,5 7,5 Ring 15 Ini untuk harga Peleknya berapa Mas Tingga Untuk harga Pelek Kurang lebih Nah kemarin Dulu Nah itu saya dapat 5 5 juta 5 Satu set Isi 5 Oh satu set Isi 5 Satu set Isi 5 Harga 5,5 5,5 Teman-teman Pelek Daytona Harga 5,5 Untuk bannya Mas Tingga Kurang lebih berapa Untuk bannya Saya baru Satunya Kalau gak salah 1,030,000 1,030,000 2,3,5 2,3,5 2,3,5 Oke Mas Tingga Tadi kita sudah Membahas ya Sekilas Eksteriornya Mobilnya Mas Tingga Dari Bodi Facelift Kaki-kaki Velg Band Acessoris Semua sudah Dibahas Kalau kalian punya Pertanyaan bisa Ditulis di kolom Komentar bawah Kita lanjut ke Interior ya Mas Tingga Oh iya Lupa Ini untuk Panggilannya Mas Tingga Mobil segede ini Panggilannya apa Mas Tingga Panggilan dari mobil ini Cukup mengesankan Oh iya Tapi saya terinspirasi Dari itu Dua Alam Dua Alam Kenapa Mas Tingga Kok Dua Alam Kok gak Siapa gitu Namanya Kenapa saya Panggil Dua Alam Karena saya Terinspirasi Ingin Mobil ini Berada di Tanah Maupun di Aspal Tanah dan di Aspal Oh maksudnya Seperti itu Kita lanjut ke Interiornya Si Dua Alam Lucu ya teman-teman Panggilannya Dua Alam Mas Tingga Itu ada-ada aja Ya Ini dia Teman-teman Untuk Bagian interior Yang wajib ditanya dulu Dashboard Sudah asli Masih asli Atau sudah Ganti Kalau untuk Dashboard Ini masih asli Masih Original Dari tahun 98 Ya mas Ya Cuman Saya ganti Untuk Head unitnya Head unit Head unit ini Ada pionir Tapi single din Masih single din Jadi untuk Dashboard Masih Original Kisih-kisihnya Juga masih ya mas Masih Lanjutnya mas Untuk bagian Setir nih mas Pakainya Standart Atau Dirubah nih mas Setir Masih Standart Original Masih Standart Juga ya Teman-teman Bawaan Bawaan Oke Untuk Plafond nih mas Masih Original mas Apakah sudah Ganti Plafond Masih Original Ini Seperti ini Warnasinya Gini ya Warnasinya Itu Oke mas Tingga Bahan Joknya Mas Pakainya Apa Mas Sudah Ganti Mas 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 Jok Saya Slimutin Slimutin Istilahnya Karena yang Jok Orinya Sudah Apa kasarannya Kemakan umur Gitu ya Sudah Belawus Warnanya Sudah Kurang Kurang bagus Untuk Bahannya mas Pakainya Apa mas Namanya Bahannya Kalau gak salah Kamaro Oh Pakainya Kamaro Alto Emang harus Gini Harus Style Garang Ini Masih Ada Armrest Nya Juga Oke Ini AC Juga Masih Asli Mas Tingga Masih Ini Bawaannya Original Oke Ini mas Tingga Untuk Pertanyaan Yang terakhir Harapannya Apa Untuk Mobilnya Yang namanya Si Dua Alam Harapannya Dua Alam Ini Bisa Lebih Darang Lagi Mulai Dari Keinginan Untuk Menambah Frame Perdepan Sama Wind Kemudian Ditambah Ini Yang Samping Apa Step Step Itu Terus Kemudian Yang Exterior Dan Yang Interior Saya Bisa Mengganti Lebih Darang Lagi Kembali Dari Door Trim Pengen Dibikin Di Tampai Ya Mas Tingga Jadi Itu Teman Tadi Harapannya Mas Tingga Untuk Interior Dan Exterior Si Dua Alam Ini Teman Terima Kasih Untuk Hari Ini Atas Waktunya Semoga Semua Cita Di Mobil Ini Bisa Tersampaikan Oke Terima Kasih Oke Teman Teman Seperti Biasa Izin Dulu Sama Ownernya Boleh Nyobain Atau Tidak Dan Ternyata Alhamdulillah Boleh Diizinin Untuk Nyobain Sido Alam Oke Kita Coba Jalan Untuk Steernya Masih Entai Nyaman Setidak Masih Pakai Stanggar Gas Nya Juga Enteng Teman Teman Ini Mungkin Kalau Buat Touring Gitu Salib Tanan Salib Kiri Terus Naik Naik Ke Bukit Itu Mungkin Naik Ke Jalan Jalan Yang Tinggi Enak Banget Teman Beneran Untuk Suspensinya Nyaman Nyaman Teman Teman Nyaman Banget Pakainya Tadi Skoknya Justin Wuuuh Kokil Diesel Emang Kokil Teman 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 Oke Halo Baru Bangun Tidur Halo Anak Mekin Anak Mekin Oke Teman Teman Itu Tadi Sekelas Review Mengenai Mobilnya Mas Tingga Yang Namanya Lucu Teman Taman Dua Alam Oke Jadi Mobilnya Mas Tingga Tadi Itu Tahun 98 Hijang Jenisnya LG Kita Tadi Sudah Bahas Bagian Interior Eksterior Semoga Semua Tidak Terlewatan Jadi Kalau Kalian Nanti Ada Pertanyaan Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Bawah Ya Teman Sekian Untuk Video Hari Ini Teman Teman Terima Kasih Untuk Mas Tingga Yang Sudah Mengizinkan Saya Untuk Review Mobilnya Terima Kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Tetap Di Masa Depok Set Tadi 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 Tadi